Indonesia memiliki kesempatan meningkatkan ekspor lebih tinggi di tengah tantangan iklim global yang membuat produksi kopi menurun. Sekretaris Jenderal Asosiasi Kopi Specialty Indonesia, Gusti Laksamana menyebutkan dalam dua tahun terakhir, produksi kopi Indonesia menurun 10 hingga 20 persen. Hal ini dikarenakan perubahan iklim global yang mengakibatkan produksi kopi menurun secara global seperti Vietnam dan juga Brazil. Sama seperti Vietnam dan Brazil, Indonesia pun mengalami dampak tersebut. Namun Gusti mengatakan, meskipun Indonesia terkena efek seperti negara lainnya ekspor Indonesia meningkat untuk menutupi stok dunia. Sebelumnya, Zulkifli Hassan ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia sempat menyebutkan bahwa dalam enam bulan terakhir ekspor kopi Indonesia meningkat 32 persen yang menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara. Dan produksi menurun ini yang tadi sudah disebutkan Brazil, Vietnam, ini Indonesia pun juga menurun. Tapi satu hal yang pasti, menurunnya produksi kita tidak separah yang dialami oleh negara lain seperti Brazil dan Vietnam. Jadi kita di situ ada kesempatannya bahwa kita sekarang robusta kita, Arabica kita mulai lebih dicari untuk menutupi kekurangan stok dunia sekarang ini. Jadi makanya salah satu jawaban dari tadi yang angka ekspor kita naik itu salah satunya itu, karena kesempatan.